Halo semuanya, welcome back to my channel, Yunero Project Spice suit skutik terbaru dari Yamaha sudah beredar di tahun lalu ya Dan saat ini telah viral calon gambar motor skutik retro Yamaha yang ada di spice suit tersebut nih teman-teman Dan sepertinya akan dirilis dalam waktu dekat Yang menariknya, motor ini bergaya klasik Dan motor bergaya klasik dari Yamaha ini digadang-gadangkan hadir sebagai pesaing untuk Honda Scoopy Seperti apa detail fisik dari motor terbaru Yamaha ini, Skuih tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip Melansir dari warung Asepnet, ada seseorang yang dikenal sebagai Van Hurek memang jago banget melacak motor-motor misterius Dan akhirnya berhasil menemukan gambar patent skutik yang diduga adalah calon motor terbaru Yamaha Bukan diduga lagi, tapi memang bener ini gambar motornya Apalagi motor ini sudah terdaftar atas nama perusahaan Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisa Sayangnya baru gambarnya aja nih yang terungkap Sedangkan untuk namanya masih belum tahu dan akan menjadi kejutan pada saat rilis nanti Gambar tersebut bisa dilihat dari desain motor yang memang kelop banget Dengan bocoran Spicehut sebelumnya yang diungkap oleh Iwan Banaran Kalau dilihat dari bagian bodi belakangnya, mirip banget sama motor yang lagi dites di jalanan beberapa waktu lalu ya Dari gambar tersebut juga kita bisa lihat lebih detail Kalau motor ini memang mengusung konsep skutik retro Tapi dengan desain khas tren Yamaha saat ini yang cenderung lebih membulat Kalau diperhatikan lagi, motor ini tidak mengacu pada desain ala-ala skutik Italia Melainkan lebih ke hara Yamaha Cubics di bagian bodi belakangnya ya Karena bagian bodi belakang dari motor Yamaha terbaru ini mengotak ya Persis banget seperti Yamaha Cubics Cuman bedanya tuh kalau yang motor baru Yamaha ini punya lekukan melingkar Terutama di bagian bodi, bagian tengah, dan tebeng depan Dan satu lagi, untuk dimensinya gue kira cukup sama ya Dan bagian velgnya nih temen-temen, desain velgnya pun sama dengan Yamaha Cubics Gue rasa untuk motor skutik retro Yamaha ini menggunakan basic dari Yamaha Cubics Ini menurut gue pribadi ya Satu fakta lagi terungkap kalau motor ini memiliki headlamp yang terletak di stang Lampu depannya membulat, sepertinya sudah LED sih Dan motor ini memiliki lampu bernuansa serba oval Baik itu lampu rem, lampu sen, lampu depan, dan lampu belakang juga Ditambah lagi, di bagian bodi samping belakangnya terlihat dipasangkan emblem 3D dengan plat Dan kemungkinan ini akan bertuliskan brand dari nama motor skutik retro Yamaha ini Sepertinya motor ini juga akan menjejali banyak fitur yang modern dan kekinian Di antaranya, kunci kontak smart key yang menggunakan remote Terus, panel speedometernya bentuknya oval memanjang Belum diketahui pasti apakah akan full digital atau kombinasi analog Dan terdapat juga gantungan barang ganda seperti Yamaha Gear 125 Dan glove box tertutup di bagian samping kiri Nah, di bagian decknya ini persis banget seperti Yamaha Cubics nih teman-teman Kalau teman-teman perhatikan ya Untuk mesin dari skutik retro Yamaha terbaru ini Kemungkinan akan menggunakan mesin 125cc blue core Yang digunakan oleh motor skutik generasi terbaru Yamaha Dan bannya berukuran 12 inci yang terlihat gambot Dan membuat tampilan motor ini terlihat lebih padat Oke, kalau menurut teman-teman gimana nih dengan desain dari skutik retro terbaru dari Yamaha? Silahkan jawab di kolom komentar ya Menurut gue, motor ini akan menjadi generasi terbaru Contohnya seperti Yamaha Gear lah Jadi tidak ada generasi sebelumnya ya Pas gue infoin di video sebelumnya tuh Yang akan menjadi penerus Yamaha Vino atau Grand Villano itu kemungkinan tidak ya Gue rasa cukup sampai disini aja informasi yang bisa disampaikan Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini Bisa bantu di komen aja Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate kalau gue ada upload video terbaru Atau teman-teman bisa juga follow instagramnya di Karena sebelum gue upload ke youtube Pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di instagramnya So di instagramnya nanti bakalan lebih up to date Oke deh gue rasa itu aja dulu ya Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding berikutnya Thank you semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax